Intro Welcome back to my channel di Gager263 Selamat bertemu kembali di channel saya Pada kesempatan kali ini teman-teman Saya ingin menunaikan janji saya Seperti pada video saya sebelumnya ya Saya berjanji akan membuat video tutorial Pada decoder combo ya TNT Star ini ya teman-teman Yaitu decodernya ini ya Jadi saya sudah berjanji untuk membuat video tutorialnya Maka kali ini saya akan membuatnya ya teman-teman Jadi sebelum saya membuat video tutorialnya Saya memperkenalkan decoder kotak luarnya seperti ini ya teman-teman Ini adalah decoder TNT Star ya teman-teman Edisi 2019 ya teman-teman Ya oke Jadi tanpa membuang waktu saya langsung membuka decoder ini Karena pasti teman-teman penasaran isi dan bentuknya seperti apa Untuk itu saya langsung membukanya ya teman-teman Tapi sebelum saya membukanya Saya akan memberitahu kepada teman-teman bahwa Dengan decoder TNT Star ini adalah merupakan decoder combo Jadi dimana decoder combo itu Yaitu S2 untuk kita mendapat siaran daripada satelit ya Contohnya seperti sekarang Kalau saya menggunakan S2 ini untuk menangkap siaran satelit daripada luar negara Dan untuk siaran lokal seperti My Review Saya akan menggunakan antena digital UHF ya Yang juga saya sudah pasang di atap rumah ini Begitu juga satelitnya ya Yaitu saya menggunakan piring astro ya Untuk mendapat siaran daripada luar negara Dan inilah dua kabelnya Ini kabel untuk antena digital UHF Dan kabel yang satu ini untuk satelit ya teman-teman Yaitu saya sudah pasang di atap rumah sana Saya sudah pasang satelit Cinasat 11 Dengan menggunakan piring astro ya Oke teman-teman Dan sekarang saya akan membuka langsung kotak ini ya Karena pasti teman-teman penasaran isinya seperti apa Dan bawaan daripada decoder ini Kira-kira aksesorinya atau aksesorinya apa saja ya teman-teman Langsung saya buka ya teman-teman Oke untuk teman-teman ketahui Ini saya sudah buka ya kotaknya seperti ini Langsung saja ya teman-teman Ini adalah satu buku panduan ya Buku panduan atau user manual guidebook Dan ini ada satu unit kabel HDMI atau HDMI Dan ini ada satu kabel RCA atau RCA Dan ini ada satu unit remote control Dan disini ada satu pasang baterai 3E ya teman-teman Atau 3A Oke langsung saja saya mengeluarkan decodernya ya teman-teman Tanpa membuang waktu Oke teman-teman ini adalah bentuk decodernya ya teman-teman Oke teman-teman disini saya akan menunjukkan Dengan jarak dekat ya teman-teman Di bagian sini Ini tampak daripada depannya Ini ada satu terminal untuk kabel USB ya teman-teman Atau USB adapternya ada disini Ini ada tombol power Ini ada tombol menu Ini ada tombol OK Dimana disini untuk di atas untuk pencarian channel Up down ya ini untuk pencarian channel Dan ini untuk volume suara besar kecilnya ya teman-teman Kita kontrolnya disini Dan di sisi belakang atau di bagian belakang Ini ada satu tombol atau saklar on-off ya Dan disini ada satu power jack Untuk DC ya 12V Ini power jack untuk menggunakan adapter DC 12V ya Dan disini ada satu terminal untuk WGA cable ya Dimana ini untuk kita sambungkan langsung ke komputer Dan ini ada antena out dan masuk Dan disini ada CVBS atau video input Video out dan ini ada audio left and right ya Audio keluar disini atau audio out disini Dan ini ada satu terminal untuk kabel HDMI Dan disini juga ada tambahan satu lagi yaitu terminal untuk USB port ya Ini dan disini ada satu terminal untuk kabel penghubung atau untuk satelit ya teman-teman disini Ini LNB ya Untuk satelit Dan disini ada satu terminal untuk antena masuk atau antena in ya Dan ini ada satu LNB in Ini satelit ini untuk antena digital Dan decoder ini juga memiliki nomor siri ya Ini yaitu Ini nomor sirinya ya Tidak usah saya baca atau saya sebut Dan untuk teman-teman ketahui bahwa sekarang langsung saja ya Saya akan Menunjukkan kepada teman-teman cara pasangnya seperti apa Oke teman-teman Memandangkan di TV saya sudah ada kabel penghubung HDMI atau HDMI Maka saya tidak perlu membuka di antara kedua jenis kabel ini Saya langsung menggunakan kabel yang sudah saya pasang di TV Saya akan colok disini Oke Dan seterusnya Saya juga akan Sambungkan kabel penghubung listrik ya Kesini Dan saya coba apakah sudah bisa on atau tidak Saya akan pasang disini saja ya Di atas sini Oke sekarang sudah on ya teman-teman Oke di dalam sana sudah ada Muncul logo TNT ya Oh langsung ke menu nya sudah Oke Jadi untuk teman-teman Ketahui bahwa remote control ini Pertama-tama saya akan isi baterainya dulu Meskipun bawaan daripada remote control Bawaan daripada dekoder ini ada baterai ya Tapi saya tidak membukanya Saya menggunakan baterai yang Saya Sediakan sebelumnya ya teman-teman Saya akan pasang baterai ini di remote control Sebelum saya mengoperasikannya ya teman-teman Oke Sebelum saya menghubungkan di antara dua kabel Yaitu kabel antena dan kabel daripada satelit ini Sebelum saya hubungkan Saya cek dulu menu nya ya teman-teman Disini untuk informasi juga Ada bahasa display setting Language Local time setting Parenting log Dan OSD setting favorit Dan disini ada satelit leads Untuk itu terrestrial juga ada TV cable juga ada Factory setting USB upgrade Semua ada ya Sorry Oke Sekarang saya ke sebelah Yaitu disini ada Wi-Fi Ada 3G Online movie apps Dan IPT Saya selanjutnya ke sebelah lagi Yaitu information Satelit Ya cuma ini saja ya Untuk menu nya Cuma ini saja Sekitar lima ya Oke teman-teman Untuk pertama Untuk pertama saya akan Pasangkan kabel Untuk antena digital UHF disini Saya akan sambungkan kabel daripada satelit terlebih dahulu Yaitu satelit cina sat 11 Ya teman-teman Kemudian saya akan pasangkan kabel digital UHF nya ya Untuk mendapat siaran lokal seperti my tv ya teman-teman Oke teman-teman Sekarang Saya sudah Sambungkan semua kabel yang ada disini Dan Saya akan tunjukkan bagaimana Cara mengaturnya ya teman-teman Oke teman-teman Seperti ini ya Untuk kabel nya Saya sudah pasang semua Yaitu dari kabel daripada antena Sudah Daripada satelit juga sudah Untuk kabel penghubung ke tv juga sudah Saya gunakan Kabel HDMI ya teman-teman Ini penampakannya Ya sudah ya Dan selanjutnya saya akan Ke menu atau papan pengaturannya teman-teman disini Oke sekarang Saya langsung ke Pengaturan satelit dan Satelit list ya teman-teman disini tertulis satelit list Saya akan seret ke bawah Saya pilih terestrial ya teman-teman Saya tekan oke Oke disini Ada auto search Ada manual search Ada country Ada antena power Ada LNC Ada LCN Juga kita kasih on saja Antena power juga kita kasih on Dan antena power check kita kasih on saja Dan untuk FTA only juga kita pasang on Dan untuk country nya Saya pilih other Tidak mau ada saya akan pilih salah satu negara Tetangga yaitu negara Singapura ya Oke Seperti teman-teman lihat disini semuanya Sudah dalam standby mode oke Makanya saya akan pilih auto search Untuk mencari siaran my tv Oke sekarang untuk siaran my tv nya sudah berjalannya teman-teman Untuk teman-teman ketahui bahwa channel untuk siaran my tv itu berada di 43 untuk frekuensi 650 ribu Dan untuk channel 47 itu pada frekuensi 682 ribu Kedua-dua frekuensi ini akan kita gabungkan Karena kita memilih itulah kita memilih auto search Agar dia bisa melakukan sendiri dalam pencarian ini secara otomatik Dan sebentar nanti kita akan mendapat kedua-dua channel Yaitu channel 43 dan channel 47 Dan channel-channel ini berbeda ya Untuk negeri masing-masing itu channelnya berbeda-beda Serta frekuensinya Makanya saya sekarang berada di sabah Maka di sabah itu berada di frekuensi 650 ribu dan 682 ribu ya teman-teman Yaitu channel 43 dan 47 Oke teman-teman untuk pertama pada frekuensi 650 ribu Kita sudah dapat 5 siaran dan 6 radio Nah sekarang untuk frekuensi 682 ribu juga Kita sudah dapat jadi semuanya berjumlah Jadi semuanya berjumlah 14 channel dan 6 saluran radio ya 14 channel siaran TV my preview dan 6 saluran radio broadcasting Oke teman-teman kita akan menunggu sampai hasil pencariannya selesai Yaitu 100% Untuk teman-teman ketahui bahwa saya membuat video tutorial ini dengan menggunakan handphone Jadi quality-nya agak kurang begitu bagus ya teman-teman Di sini mengatakan bahwa hasil pencarian di jumpai 14 channel TV dan 6 saluran radio Oke sekarang saya akan tekan OK pada remote control Oke sekarang kita akan melihat di sini ada TV 1 TV 2 TV 3 CG Wasop CG Wasop 2 NTV 7 TV 8 TV 9 TV OK RTM Spot RTM Spot TV Alhijrah Gosop Bernama BS Oke Sekarang untuk Apa? Untuk apa? Untuk siaran TV my preview sudah dapat ya Atau siaran my TV-nya sudah ada Sekarang saya akan kembali ke menu Saya akan coba tekan menu Saya akan mengatur ulang Sekarang saya akan mengatur ke daftar satelit Saya akan ke daftar satelit list Sekarang untuk sinyal intensity Berada pada 60% Dan Ini ada Semuanya ada Sudah tersedia atau bawaan daripada decoder ini Sebanyak 62 satelit ya Untuk teman-teman ketahui bahwa Kalau sekarang saya akan menambahkan satu satelit lagi Atau satu daftar satelit lagi Maka sebentar nanti pasti akan full channel ya Jadi saya akan coba menghapus salah satu satelit Yang disini saya merasa tidak saya gunakan Jadi saya akan menghapus salah satu Yang sekarang saya pilih Ini adalah telstar ini 18C ini saya coba menghapus ya Saya tekan Tombol di remote control yang berwarna kuning Saya Tandakan dulu Saya tekan sekali lagi Tombol berwarna kuning Makanya saya kasih tanda X dulu Oke Sekarang saya akan Coba menghapusnya Saya tekan exitnya di remote control Untuk menghapusnya Disini dia tertulis I use to delete Saya katakan yes Saya mau menghapus Oke Sekarang channel yang ada di Channel-channel Yang ada disini Tinggal 61 Oke Sekarang saya akan tekan Tombol berwarna merah Di remote control ya Untuk menambahkan Satelit baru Oke Sekarang saya akan Mendaftarkan Satelit baru Dengan nama Ninmedia ya Sorry Saya akan menggunakan Ninmedia Oke Saya akan tambahkan Ninmedia Untuk Satelit pilihan saya Kali ini Oke Sekarang sudah Ninmedia nya Saya sudah daftar Saya tekan Remote control Pada tombol yang berwarna kuning Untuk menyimpannya ya Teman-teman Oke Teman-teman Lihat disini Bahwa sekarang Sudah saya daftar Satelit baru Dengan nama Ninmedia Dan saya akan Menyimpan Garis bujurnya Yaitu Ya itu Untuk satelit Cina Satelit 11 ini Berada di Garis bujur 98 Degree ya Teman-teman Oke Saya akan Tekan Tombol Berwarna kuning Di remote control Untuk Mengkonfirmasikan nya Oke Sekarang sudah Simpan nya Teman-teman Disini Ada tertulis Ninmedia Sudah saya daftar Saya coba Centang Lalu Sekarang saya akan Kesebelah sini Disini Ada LNB Frequency 550 Saya akan Mengubahnya Menjadi 10.000 10.600 Ya Saya akan Mengubahnya Menjadi 10.600 Eh Sorry Saya akan Mengubahnya Menjadi Universal 9.750 Ke 10.600 Ya teman-teman Saya akan Memilih Universal Ya Untuk Diseksi Satu Saya kasih Disable Diseksi Si 1.1 Juga Saya pasang Disable Untuk 22G Atau LNB Power Saya pasang Auto Oke Semuanya Sudah Saya pasang Sudah Saya buat Sudah Saya lakukan Makanya Saya tekan Exit Di Remote Control Oke Disini Ada tertulis Are you sure To save Saya tekan Yes Saja Oke Sekarang Untuk LNB Frequency Sudah Sudah Saya atur Dengan Universal 9750 Ke 10.600 Dan Sekarang Untuk Disini Dia mengarahkan Untuk Saya scan Ya Sudah Saya scan Jadi Saya akan Tekan Tombol Yang berwarna Biru Pada Remote Control Untuk Melakukan Pencarian Oke Disini Di atas Tertulis Single Search Single Satellite Search Ini ada Ninmedia FTA Only Saya tulis No Saja Disini Ada Scan Untuk Radio Channel Saya pasang TV dan Radio Network Search Saya guna Saya pasang No Dan untuk Scan Mode Saya pasang Pencarian Buta Atau Blind Scan Ini ada Blind Scan Dan Saya akan Lakukan Tekan Search Untuk Melakukan Pencarian Secara Pencarian Buta Oke Teman Teman Sekarang Sudah Berjalan Teman Teman Untuk Pencarian Channel Channel Daripada Satellite Ninmedia Atau Satelit Cinasat 11 Ini Sedang Berlangsung Untuk Teman-teman Ketahui Bahwa Untuk Satelit Daripada Cinasat 11 Ini Berada Di Polaritas 12500 Ya Ke Vertikal 12500 Vertikal 43200 Dan Polaritas 12500 560 Vertikal 43200 Jadi Untuk Satit Cinasat 11 Ini Memiliki Dua Transponder Ya Teman-teman Jadi Kedua-duanya Juga Merupakan Transponder Aktif Ya Dimana Kedua-duanya Ini Bisa Kita Mendapat Channel Sebanyak 90 Channel Tapi Untuk Decoder Combo Ini Kita Hanya Membuka Dapat Membuka Daripada Channel Ini Daripada Satit Ini Sekitar 45 Begitu 45 Sampai 60 Yang Sisanya Itu Tidak Dapat Kita Buka Karena Kita Menggunakan Decoder Combo Ya Kecuali Decoder Remium Yang Sudah Disediakan Oleh Provider Ninmedia Yaitu Decoder Rekomendasi Karena Dengan Kita Menggunakan Decoder Combo Maka Kita Hanya Mendapatkan Sekitar 40 Ke 60 Channel Saja Ya Teman-teman Oke Disini Sudah Tertulis 90 Channel Saya Tekan Oke Pada Remote Control Oke Teman-teman Sekarang Sudah Ada Ya Teman-teman Nah Sekarang Sudah Ada Siaran Untuk Luar Negara Yaitu Daripada Indonesia Yaitu Satit Ninmedia Satit Cina Sat 11 Ninmedia Sudah Ada Untuk Siaran Daripada Satit Cina 11 Ini Juga Banyak Ya Seperti Saya Katakan Tadi Dengan Decoder Combo Ini Kita Bisa Dapat Menonton Daripada 40 Ke 60 Channel Seperti Itu Ya Teman-teman Dan Separuhnya Itu Tidak Dapat Kita Buka Dengan Menggunakan Decoder Combo Ini Ya Teman-teman Kecuali Decoder Yang Disediakan Oleh Ninmedia Yaitu Decoder Rekomendasi Saja Tapi Oke Juga Karena Banyak Juga Channel Yang Kita Bisa Dapat Nonton Disini Ya Teman-teman Tidak Tidak Nah ini juga TV Malaysianya sudah ada juga. Oke teman-teman seperti yang saya janjikan ya saya sudah buat ya teman-teman jadi teman-teman bisa menyaksikan disini seperti ada TV Malaysia ada TV Indonesia kedua-duanya kita gabung disini menjadi satu ya dengan menggunakan satu decoder teman-teman semua saya minta maaf karena saya adalah manusia biasa seperti teman-teman semua. Saya pasti saya memiliki banyak kekurangan ya teman-teman oke sekiranya ada tutur kata saya yang salah atau menyinggung perasaan teman-teman semua juga saya mohon maaf dan seperti saya katakan tadi sampai disini dulu jumpa kita pada video tutorial saya kali ini dan kita akan berjumpa lagi di video-video saya yang akan datang. Ya dan satu lagi saya minta kalau sudah subscribe jangan lupa tekan tombol loncengnya ya karena dengan tekan dengan teman-teman menekan tombol lonceng. Ya yang tersedia di bawah ini pasti teman-teman bisa dapat notifikasi daripada channel ini apabila ada video-video terbaru saya ya teman-teman adalah orang pertama yang mendapat notifikasi itu. Oke teman-teman sampai disini jumpa lagi di masa-masa mendatang salam daripada saya Gager263 dan salam berisat untuk semua dimanapun Anda berada. Sampai jumpa lagi.